Hai semuanya Assalamualaikum ketemu lagi di Paprika Merah kali ini aku mau bikin cemilan enak yang lagi viral mochi bite coklat dengan krim yang manis dan lembut ditambah taburan oreo bubuk ya dan ini resepnya mudah untuk dipraktekan dan juga ekonomis ya jadi bunda-bunda boleh coba di rumah dan cocok juga untuk ide jualan soal rasa ini enak banget lembut dan manisnya pas ya jadi kalau dimakan banyak itu enggak bikin enak gimana mau tahu cara membuatnya yuk simak videonya langkah pertama siapkan wadah kering dan bersih masukkan 200 gram tepung ketan putih lalu masukkan 50 gram gula pasir kemudian tambahkan setengah sendok teh garam lalu ini kita aduk dulu sampai tercampur rata nah setelah itu kita masukkan sucu cair sebanyak 300 ml ya kita masukkannya bertahap sambil terus diaduk ya biar enggak menggumpal ya nah setelah tercampur rata seperti ini masukkan minyak goreng sebanyak 4 sendok makan lalu ini kita aduk lagi sampai tercampur nah setelah seperti ini kita sisihkan dulu sebentar ya lalu siapkan loyang atau wadah tahan panas kita olesi dengan sedikit minyak lalu tuang adonannya nah boleh juga pakai loyang plastik ya lalu ini akan kita kukus selama 20-25 menit ini kukusannya udah dipanaskan terlebih dahulu ya jangan lupa tutupnya dikasih alas seperti ini biar airnya enggak netes-netes nah setelah 25 menit kita keluarkan lalu kita sisir pinggirannya ya biar memastikan ini enggak lengket-lengket banget setelah itu kita pindahkan ke meja kerja sebelumnya kita taburi dulu dengan tepung ketan yang udah disanggrayah secukupnya aja biar adonan ini enggak lengket nah untuk menyanggray tepungnya kira-kira 5-7 menitan ya kita taburkan lagi di atasnya dan selagi panas ini langsung kita uleni ya karena ini panas banget disini saya pakai alasnya ya ini enggak apa-apa ya ini bersih dan juga food great kita uleni seperti ini atau kalau mau pakai cara lain bisa pakai spatula tapi agak-agak sulit ya bun kita pakai cara yang tidak biasa nah setelah kalis lembut dan mulus seperti ini disini saya alas dengan plastik ya ini akan kita cetak aja seadanya dan semampunya seperti ini kita akan potong-potong mochi nya biasanya potongannya kecil-kecil ya dan ini potongannya harus langsung dipisahkan ya sebenarnya bun karena ini gampang banget lengketnya nah disini saya potong kotak-kotak aja enggak dibentuk bulat-bulat karena lama ya kalau kayak gini tuh bentuknya tetap cantik tapi pengerjaannya cepat nah seperti itu kalau udah lengket dia harus dipotong lagi mereka harus segera dipisahkan ya bun selesaikan semua mochi nya ya seperti ini nah ini kita sisihkan dulu selanjutnya kita bikin taburan satu bungkus coklatos kemudian 4 senok makan bubuk coklat ya disini videonya kepotong ya bun lalu biar halus kita saring dulu bisa juga pakai bubuk milo ya kalau pakai bubuk milo warnanya enggak begitu hitam ya nah ini tinggal kita celup-celupkan deh di bubuk coklatnya ini gampang banget ya karena ini lengket jadi mudah sekali menempelnya ya lakukan sampai semua adonan mochi nya terlumuri seperti ini hasilnya jadi 60 picis ya mochi mini selanjutnya kita akan bikin krim keju kawenya ya siapkan 2 jenis susu seperti ini susu kental manis dan juga susu bubuk ya lalu kita tuangkan ke dalam mangkok lalu tambahkan setengah sendok makan ESP atau TBM ini udah kita tim ya lalu kita dinginkan ini tujuannya biar steril aja sih nanti krimnya akan langsung kita gunakan lalu masukkan 100 ml air es atau air dingin ya kemudian kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai nanti adonannya jadi putih pucat dan berjejak kemudian lembut ini siap langsung kita gunakan ya ini bisa dapat 4 kotak mochi selanjutnya siap kita tata masukkan ke wadah sambal seperti ini krim kejunya tambahkan biskuit oreo yang udah kita hancurkan lalu kita tata mochinya di dalam kotak atau di dalam wadah ya ini masing-masing 30 peaches ya ini siap kita jual atau kita nikmati sendiri ini tetap lembut dan kenyal ya walaupun udah dimasukkan di dalam kulkas selama 2 hari saya udah coba soalnya ya nah rasanya ini enak banget ya bun anak-anak saya belum pernah makan mochi jadi doyan kenyal lembut dan manis nya pas nah untuk harga jual disesuaikan aja ya dengan modalnya baiklah sampai disini dulu video kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment share dan subscribe see you on my next video thank you